Intro Artis Nikita Mirsani kembali mengunggah postingan yang kontroversial. Kali ini, Nikita menyindir Najwa Syihab lewat story hingga first Instagram pribadinya. Sindilannya ini dikarenakan Embak Nana, Sapaan Akrab Najwa, mempertanyakan kekayaan polisi. Permasalahan bermula saat Najwa Syihab membuat konten untuk musyawarah bersama Jovial, Dalopes, dan Andovi Dalopes. Video yang berjudul Ngobrolin Kebocoran Data Gaya Hadon Polisi Prokontra BBM naik tersebut pun diunggah di kanal Youtube Najwa Syihab pada Rabu 14 September 2022. Problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini kita tahu geji lo tuh berapa, Tunjangan lo tuh berapa, dan gap matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka, ungkap Najwa Syihab. Video tersebut pun viral di media sosial. Nanyak yang setuju dengan pemikiran Embak Nana terkait transparansi harta kekayaan polisi. Namun, di sisi lain ada netizen yang tak setuju dengan pandangan Najwa Syihab. Dikita Mirsani pun ikut menyinggung video viral Najwa Syihab. Lewat akun Instagram pribadinya, Dikita mengungkapkan jika bukan Embak Nana yang seharusnya heboh mengkritik kepolisian. Dikita merasa dirinya lebih pantas untuk marah-marah soal polisi. Bukan tanpa alasan. Artis kontroversial ini memang kerap terjerat kasus dengan kepolisian. Seperti Polres Jakarta Selatan yang menahan Nikita saat baru saja melahirkan. Dikita Mirsani juga menyoroti bagaimana Najwa Syihab baru menyindir polisi usai kasus Ferdi Sambo viral di media sosial. Najwa sendiri memang dikenal kerap menyuarakan suara masyarakat kecil. Tak hanya itu, Nikita juga mengancam akan mengungkapkan aib Embak Nana. Menambah heboh, Nikita turut menuliskan kisah sol perempuan pintar yang berselingkuh dengan lelaki koruptor. Meski Nikita sudah mengunggah beberapa story Instagram, pihak Najwa Syihab sendiri tak menanggapi hal tersebut. Terlebih, Najwa Syihab memang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun. Netizen pun meminta agar Embak Nana tidak usah mengurusi sindira Nikita Mirsani. Terima kasih telah menonton!